Saya Dekaprimadiyahmada, saya kebetulan pengelola di NQB, untuk bata bisnis IPB ya, namanya bisa bata bisnis dan pengeluang kereta. Saya memang sudah cukup lama juga di NQB, sejak 2001, sejak tahun lalu, kuliah di NQB ditambah dengan sekarang. Sekarang ini saya adalah para divisi program inkubati di NQB, saya juga kebetulan pengurus dari IEB, atau Insati Inkubator Bisnis Indonesia. Nah, terkait kejadian live shop kita di Beijing selama 5-6 hari ini, sebetulnya adalah follow-up dari program bisnis opportunity matching yang kita lakukan tahun lalu di Bogor, bersama VYC di Taiwan. Dan itu mereka membawa sekitar 10 sahabatnya ke Bogor, dan kita sama-sama waktu itu presentasi produk dari kata-kata masing-masing. Nah, follow-up dari itu, kami itu dimendang oleh CYCQ, yang bekerja sama dengan CQI, untuk melihat ekosistem entrepreneurship di Beijing. Inovasinya seperti apa, startup, dan juga science-tech technology park-nya seperti apa, peran dari government, dan juga private, terkait universiti di sini seperti apa, dan sebagainya. Nah, jadi pada saat itu juga diberi kesempatan, apa namanya, mengajak beberapa pengurus dari perguruan tinggi lainnya. Nah, kita punya 4-5 orang, kebetulan kami saat ini adalah bisa mengajak beberapa teman pengurus dari BINUS, ada Pak Handi, oh sorry, BINUS ada Pak Lloyd, Lloyd, ya lalu dari biologi ada Pak Handi, dari PUNKATANDAHAN, SOKOR ASEP, dan dari Yogyakarta ada PROVNAYA, ya, jadi kita saat ini berlima, kita belajar gimana nih, gimana bisa sangat cepat. Dalam, apa namanya, mendampingi kapatnya supaya lebih terdaya lain, dan juga mencapai unicorn, katanya kita ya unicorn ya, dan memang kita lihat selama dua hari ini, Ternyata mereka ya, dari kalau saya lihat secara itu sih, kerja keras ya betul ya, saya lihat mereka kerja keras, dan juga harus punya teamwork yang baik. Jadi, itu menurut saya yang jadi pelajaran baru selama dua hari ini, mereka kerja keras, dan punya teamwork yang baik, dan terakhir disupport full oleh dua pengurus. Itu mungkin yang bisa saya kering di jalan kita nih, jalan yang memang belajar, belajar secara langsung ya, belajar secara langsung, yang kita bisa lihat secara langsung, gimana mereka men-test tatap ini. Kalau saya sih nggak lihat, pertama ya, mungkin cara kita mulai dari fleksi tatap ya, fleksi tatapnya, itu harus punya criteria yang clear juga, kita bisa fokus dari incubator kita nothing-nothing, dan itu harus, itu satu, yang kedua juga dari tim pengelola incubator-nya, termasuk mentor dan coach yang tepat. Yang ketiga juga, kita harus juga mendesain, eee, team, dari tatap ya, karena founder, katanya merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah, atau yang kita usaha ya, founder ya, founder dari tatap, dan juga timnya, kita juga teknologi tadi, setelah inovation juga merupakan salah satu juga kriteria, kita memang harus diperhitungkan juga, lalu, yang kita bisa lihat juga, eee, TTI dari kesuksesan, keperlulusan tenant, ya. Saya lihat, kalau di Beijing, mereka sudah menentukan cukup tinggi juga, mereka kriterianya, yaitu, katanya sudah harus bisa, eee, IPO dan segala macem, nah, itu yang saya lihat, sementara kalau dirinya kan masih cukup rendah nih, sesuai dengan ini kita mati masing-masing, ya, minimal omset berapa, itu kita anggap lulus, ya, ya, tenaga kerja berapa, itu kita anggap graduate, kalau diri mereka tadi yang saya lihat, kalau sudah bisa, eee, jadi perusahaan nasional, bahkan multinasional, itu yang dianggap aktif gitu ya, paling sih ya, tadi ya. Mungkin nanti yang bisa kita, kita coba, ya mungkin nggak bisa lantuin secara satu sekali, tapi minimal, kita belajar fondasinya dari sini, apa-apa yang bisa kita perbaiki. Ya, belum tentu juga semuanya bagus di sini kan, kita mungkin ada juga kelebihan yang kita lakukan, dibanding yang Cina, yang saling melengkapi nanti tentunya.